Hai, hello, apa kabar? Aku Fuji, thank you for clicking my video Sesuai judulnya, video kali ini aku mau bahas salah satu sunscreen lokal lagi-lagi produk lokal ya si N-Pure yang ini N-Pure Chica Beat The Sun Mau tau produknya seperti apa? Keep on watching! Dan jangan lupa buat subscribe ya Sekarang tuh cuacanya udah mulai gak jelas ya, mendung terus bahkan hujan setiap hari nih kalau di Bandung tapi kalian jangan sampai skip sunscreen ya walaupun cuacanya udah mendung gak ada matahari tapi tetep loh si paparan sinar UVA itu bisa nyampe gitu ke kulit kita makanya tetep pake sunscreen walaupun cuacanya udah mendung gitu Nah, sunscreen yang lagi aku pake selama kurang lebih 2-3 mingguan terakhir ini tuh dari brand lokal si sunscreen brand lokal nih dari si N-Pure yang ini Chica Beat The Sun gitu Aduh, aku tuh kayak amazed banget sih sama si sunscreen ini gitu Aku baru coba si sunscreen ini tuh sekitar 2-3 mingguan terakhir gitu tapi aku udah suka banget sama hasilnya gitu Nah, ini tuh apa sih, teh? kalau dari packagingnya itu dia itu natural daily protection yang brown spectrumnya udah tinggi dia punya SPF-nya 50 terus PA-nya itu plusnya udah 4 gitu jadi udah cukup banget nih apa ya, melindungi kulit kita dari sinar UVA maupun UPB gitu selama siang hari Nah, yang paling aku suka dari si sunscreen ini tuh kandungannya itu bener-bener yang apa ya yang natural yang organik gitu dia itu terdiri dari 4 bahan utama di dalam sunscreen ini yang pertama itu ada 100% natural Sika Leaf Water udah pada tau dong kegunaan si Sika tuh apa gitu dia itu bisa membuat kulit lebih calming pada saat sunburn atau pada saat kulit kita terpapar sinar matahari gitu terus dia juga ada apa ya Crescentium Extract terus dia juga ada Camomile Extract dan ada Camellia Leaf Extract yang natural dan organik gitu Nah, 4 kandungan ini tuh dikategorikan sebagai anti-inflammasi juga sebagai ada juga yang diperuntukkan untuk hydrating agent gitu jadi Nah, makanya si sunscreen ini tuh selain bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dia juga dapat menghidrasi kulit gitu berkat kandungan atau hydrating agent yang terdapat di si sunscreen ini double shoot dong jadi dia bisa dia lebih ringkas nih dalam pemakaiannya kalian bisa pake ini tanpa menggunakan moisturizer aku sih pakenya sekarang seperti itu jadi skincare sih yang aku tuh jauh lebih ringkas gitu karena aku pake si sunscreen yang bisa sekaligus menghidrasi kulit terus sunscreen ini juga non-alkohol nih jadi makanya dia cocok banget di muka aku gitu sebenernya apa ya alkohol dalam suatu produk itu kan pasti ada kegunaannya gitu pasti dia ada purpose-nya lah gitu kenapa sih suatu produk itu diberikan alkohol gitu tapi si sunscreen ini tuh tidak mengandung alkohol non-silikon juga jadi dia gak akan nge-clock atau nutup si pori-pori kalian terus dia juga non-paraben dan juga non-fragrance deh jadi gak ada wangi sama sekali gitu tapi wanginya dia lebih ke chemical sih karena dia tergolong ke chemical sunscreen makanya pas waktu aku coba si sunscreen ini tuh aku ngerasanya kulit aku tuh jadi adem banget gitu karena ada 100% kandungan 100% si natural chica leaf waternya itu gitu terus aku juga pake sunscreen ini tuh tanpa menggunakan si moisturizer sebelumnya gitu karena ada kandungan hydrating agentnya yang udah bisa apa ya ngasih hidrasi yang cukup lah untuk kulit aku selama kurang lebih 3-4 jam gitu karena kebiasaan aku itu pasti reapply sunscreen setiap 1 atau setiap 3 sampai 4 jam setelah pemakaian sunscreen gitu jadi aku rasa aku gak perlu moisturizer nih karena si sunscreen ini udah cukup menghidrasi kulit aku selama kurang lebih 3-4 jam pemakaian sunscreen ini gitu nah pada saat nge-apply si sunscreen ini dia emang rada nge-tone up si kulit muka aku gitu jadi ada kesan white castnya tapi sedikit cuman tinggal tunggu aja lah gitu nge-set nge-set gitu si white castnya udah lumayan ilang gitu nah yang paling aku suka dari si sunscreen ini tuh dia gak lengket sama sekali gitu jadi untuk kalian yang mager pake sunscreen yang suka males pake sunscreen karena ah males ah pake sunscreen tuh lengket gak enak kalian bisa coba sunscreen ini gitu karena selain apa ya selain gak nginggalin kesan lengket dia itu bisa menghidrasi kulit gitu jadi ini cocok banget untuk kalian yang males-malesan pake sunscreen atau yang males-malesan skincare-an pada siang hari gitu kalian harus coba ini dan pasti suka nah kalo dia tekstur dia itu gak ada wanginya sama sekali tapi lebih ke wangi apa ya lebih ke wangi chemical dan si chica itu loh si central asiatica itu nah kalo dia tekstur nah dia itu gel to cream yang warnanya kekuningan kayak gini ini teksturnya gel to cream warnanya kekuningan kayak gini putih kekuningan gitu dan super apa ya ringan apa sih di apply itu dia ringan banget gampang banget di apply di muka dia kayak ngasih apa ya tone up sih sedikit ke kulit aku tapi kalo udah nge-set dia tuh si white cast nya hilang tapi gak bikin white cast yang abu-abu gitu enggak dia nge-tone up sedikit tapi kalo udah nge-set balik lagi aja kayak biasa kita gak pake apa-apa gak pake apa-apa kayak kita kulit kita bare face kita gitu ya itulah apa sih nah dia rada ngasih tone up sih ke kulit aku gitu tapi gak yang putih banget enggak gitu nanti juga dia akan apa ya akan menyesuaikan dengan tone muka kamu gitu tinggal tunggu nge-set aja nanti dia cakep sih cakep sih hasilnya pokoknya ini yang udah aku applyin sunscreen finishnya juga masih dewy masih glowing gitu tapi tanpa apa ya memberikan kesan kalo muka kita tuh kayak kilang minyak gitu berminyak gitu enggak sama sekali dia finishnya masih glowing masih dewy gak matte terus gak ada lengket itu yang paling aku suka dari sunscreen yang paling penting dari sunscreen tuh enggak lengket gitu nah dia tuh nah si sunscreen ini tuh tidak memberikan kesan lengket saat di apply gitu nih terus kalo misalkan mau lebih matte kalian bisa pakein loose powder seperti biasa tinggal tunggu nge-set terus tampelin aja loose powder gitu itu apa ya apa ya ngasih efek yang lebih matte lah gitu di kulit muka terus biasanya aku pake sunscreen ini tuh 30 menit sebelum aku keluar rumah kalo aku mau keluar rumah gitu terus aku pake cushion juga enggak peeling sama sekali gitu asal tunggu aja si sunscreennya nge-set dulu baru ditimpa pake powder atau pake cushion dia enggak akan peeling gitu aku pake ini tuh apa ya kayak pake skincare biasa ini kayak toner terus serum terus langsung ini karena aku skip moisturizer kan tunggu dia nge-set terus pake cushion dia enggak peeling sama sekali gitu jadi cakep banget lah hasilnya aku kayak amazed gitu sama hasilnya setelah pemakaian kurang lebih 3 minggu terus aku ngerasa ih bagus banget nih sunscreen gitu selain apa ya selain lebih praktis gitu kalo skincare-an pagi-pagi gitu si hasilnya juga lumayan bagus enggak lumayan sih hasilnya juga cakep banget di muka aku gitu sekarang juga aku lagi pake si sunscreen ini terus aku pake cushionnya dari loke bacanya bener gak sih loke aku pake cushionnya ini hasilnya hasilnya bener-bener smooth smooth dan gak ada feeling sama sekali gitu aku pakenya cuma satu layer karena pengen apa ya masih pengen terlihat lebih natural gitu gak mau kayak nutup-nutupin kayak apa ya mall aku atau nutup-nutupin ya intinya aku pake satu layer setidaknya dia bisa ngeredus kemerahan nah ini juga bisa nih dia juga si sunscreen ini juga sedikit ngeredus kemerahan yang aku punya gitu si redness aku tuh tersamarkan gitu pada saat aku pake si sunscreen ini berkat kandungan 100% natural si kalif waternya gitu jadi sunscreen ini cakep banget kalian mesti coba nah dari packagingnya aja tuh udah cakep banget gak sih menurut kalian packaging kayak gini tuh yang aku suka gitu yang apa ya convenience yang kecil yang gampang atau mudah gitu atau apa ya yang gampang buat dibawa dibawa gitu dimasukin pouch gampang dimasukin tas kecil juga gampang gitu gak makan tempat gitu dari packagingnya udah cantik banget gitu menurut aku ya cantik gitu terus nah ini tuh packagingnya kayak niat banget gak sih kalau menurut aku dia tuh packagingnya niat banget si apa ya si ujungnya itu si aplikatornya itu dia kayak kaca bukan kaca apa ya kayak akrilik gitu mungkin ya jadi bisa ketauan nih seberapa banyak sih produk yang mau kita pake gitu meskipun rekomendasinya kan pake lah sunscreen itu sebanyak 2 ruas jari ya cuman aku kalau aku sih pakenya ya secukupnya aja secukup di muka aku kalau misalkan 2 ruas jari itu waktu itu ngerasa kebanyakan ya jadi kayak 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 apa ya kayak kebanyakan aja di muka aku gitu jadi susah aja gitu buat nyerepnya buat keabsorbenya gitu jadi aku biasanya gunainnya secukupnya aja gak sampai 2 ruas jari gitu terus si aplikatornya juga bagus bentuknya kayak gini terus pas yang aku suka tuh dari tutupnya gitu itu tutupnya tuh ada kayak nge-clok apa ya nge-click gitu nih kedengeran gak ya ya pokoknya gitu lah jadi ada kayak di kunci gitu tutupnya itu jadi kalau misalkan kita naronya kayak gini dia juga gak tumpah si produknya terus cakep aja gitu menurut aku packagingnya lucu kecil gitu dan aku suka sama packaging-packaging sunscreen yang kayak gini gitu kalau deh harga tau gak ini harganya berapa cuma 140 ribuan dengan ukuran 30 milis sih tapi cukup affordable lah gitu untuk sunscreen gitu untuk sunscreen lokal dengan kandungan yang organik yang bener-bener pure gitu natural dan aman gitu digunakan untuk semua jenis kulit affordable lah ini tuh cakep banget gak ngerti gak ngerti lagi cakep cakep bener-bener cakep gitu kalau mau coba tinggal di scroll aja di marketplace marketplace kesayangan kamu di online-online shop kesayangan kamu ini wajib dicoba gitu untuk kalian yang punya jenis kulit kayak aku oil accommodation cenderung kering ini juga masih masuk gitu dia gak bikin berminyak gak bikin signing yang kayak kilang minyak di muka kita walaupun dia tidak ada alkoholnya gitu kalian bisa coba kalian bisa cari tinggal scrolling aja terus check out deh nah segitu aja yang bisa aku share tentang si Enfure Chica Beat The Sun ini menurut aku ini recommended banget wajib dicoba gitu untuk kalian yang punya yang kulitnya itu sensitif akan alkohol karena ini cakep banget lah pokoknya cakep banget gak ngerti lagi ya ngomong apa nah itu aja paling thank you for joining with me on today's video thank you for watching and happy skin caring making on it it keeping here me oh